Musium tekstil merupakan sebuah syagar budaya yang secara khusus mengumpulkan, mengawatkan, serta memamerkan karya-karya seni yang berkaitan dengan waspra dan kain tradisi di Indonesia. Musium ini terletak di Jalan Aibda KS Tubun nomor 2-4, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmera, Jakarta Tarat. Musium tekstil Jakarta secara resmi dibuka pada tanggal 28 Juli 1976 oleh Ibu Tim Suharto dan diperakarsa dari Bapak Alisa Dikin yang didukung oleh Himpunan Wasra Premat. Sejarah museum ini cukup menarik. Awalnya gedung ini merupakan rumah pribadi seorang warga keturunan Perancis. Namun gedung ini kemudian dijual pada seorang anggota konsulat Turki bernama Abdul Aziz Al-Busawi Al-Katiri. Pada tahun 1942, lalu gedung ini dijual kepada orang yang bernama Karel Christian Krupp. Pada tahun 1945, gedung ini menjadi markas Pemuda Barisan Pelopor dan Markas Besar Keamanan atau BKR. Selain itu, gedung ini juga pernah ditempati oleh seorang keturunan Tionghoa dan Arab. Dan pada akhirnya, melalui Menteri Sosial Minta Reja SH, gedung ini diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Haji Alisa Dikin. Lalu tanggal 25 Oktober, gedung ini dijadikan museum tekstil. Peresunian museum tekstil sendiri dilakukan oleh Ibu Tinsuharto bertanggal 28 Juni 1976. Museum tekstil Jakarta memiliki visi sebagai pusat pelusteraian luas terakhir Indonesia sekaligus tujuan keunjungan wisata seni dan budaya yang bertaraf internasional. Misi Museum tekstil Jakarta adalah melakukan usaha-usaha pelusteraian alam yang berkaitan dengan budaya pertekstilan di Indonesia. Kedua, melakukan kegiatan inventarisasi sumber daya alam dan kolesi-kolesi tekstil tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia berikut bentuk dan ragamnya. Ketiga, melakukan kegiatan dokumentasi, penelitian-penelitian, penyajian informasi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat untuk dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Koleksi yang tersimpan di Museum tekstil Jakarta berhubungan erat dengan dunia wastra. Koleksi di dalamnya beragam, mulai dari kain, serta peralatan, mulai dari bentuk tradisional hingga bentuk kontemporan. Museum ini memiliki 2.856 koleksi yang berasal dari seluruh Indonesia. Koleksi di Museum tekstil Jakarta memiliki beberapa kelompok, yaitu kelompok kain penung, kelompok kain batik, peralatan, dan campuran. Pada bagian lain dari museum, menampilkan peralatan tradisional yang erat kaitannya dengan produk-produk kain di Indonesia. Seperti halnya, peralatan kain penung, kain batik, yang berasal dari berbagai wilayah tentunya. Ini menambah kesan tersendiri yang tentunya membuat museum ini menjadi lebih menarik. Museum tekstil Jakarta terdiri dari beberapa bangunan. Di antaranya, gedung utama untuk pameran temporer, galeri batik, pendukat batik, taman kewarnaan alam, kebun serat, perpustakaan, ruang pengenalan wastra, auditorium, beraterium konservasi, ruang penyimpanan, ruang kantor, dan musola. Selain memelertkan koleksi wastra, di museum ini juga terdapat sebuah taman kewarnaan alam. Taman seluas 2000 meter persegi ini bersih pohon-pohon yang digunakan untuk bahan baku kewarnaan alam. Museum ini juga menyimpan penderak terapan cirebon, yang merupakan koleksi pilihan karena usianya yang paling tua. Museum tekstil Jakarta sering melenggarakan pameran baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, museum tekstil Jakarta juga melenggarakan workshop pembatik. Kursus ini dilaksanakan bersamaan dengan hari-hari buka museum yang dilaksanakan di Tendapa Batik. Masih banyak lagi program yang ada di museum tekstil seperti workshop tie-dye, seminar wastra, dan lainnya yang memiliki tujuan untuk melestarikan wastra Indonesia. Museum tekstil Jakarta dibuka untuk umum di hari Selasa hingga Minggu. Untuk jam operasional, museum ini buka di jam 9 hingga jam 15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk tekstil masuk sangat terjangkau. Orang duasa hanya 5.000 rupiah, untuk mahasiswa 3.000 rupiah, dan untuk anak-anak 2.000 rupiah. Untuk rombongan besar di atas 30 orang akan dikenakan diskon sebesar 25%. Sampai ketemu di Museum tekstil Jakarta. Wastra adalah identitas bangsa. Indonesia sebagai negara yang memiliki karya wastra yang kaya, beragam, dan bernilai tinggi ini adalah wujud untuk membangun pemajuan kebudayaan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!